Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabatku agrokaten ini adalah tanaman membaca ataupun membaca F1 yang tanaman ini belum terlalu familiar di kalangan para peternak romansia yang kemarin kita membahas berbagai macam tanaman untuk kehidupan sehari-hari, sekarang kita bahas masalah peternakan yaitu masalah pakan ini tanaman membaca bonggolnya seperti ini saudaraku dan tunas-tunasnya dalam satu tandan ataupun satu dapur saudaraku, banyak jumlahnya seperti ini saudaraku bisa puluhan bahkan ratusan saudaraku daunnya sangat emas sekali, kena angin ya liupan angin, nah seperti ini saudaraku, ini kita tanam sangat banyak sekali di pinggir jalan, dan ini bekas kita panen saudaraku namun ini sudah agak terlambat ya saudaraku karena 1-2 batang sudah berbunga saudaraku, nah ini untuk kita panen besok lagi berkelanjutan terus sehingga ada yang kita panen ada yang tumbuh saudaraku seperti ini daunnya sangat emas sekali ya saudaraku nah, dan dia tidak berair saudaraku, beda dengan odot dengan pakcong kalau on jono itu di tangan pasti basah, tapi kalau ini tidak saudaraku nah seperti ini karena emasnya kena angin sampai daunnya pada atas urei saudaraku kena angin seperti ini dan daunnya sangat tipis sekali saudaraku, ini bekas panenan kita untuk kita kasihkan ke rumah ansia kita saudaraku ini sangat cocok sekali kita kasihkan untuk makan hewan kami saudaraku kambing baik lembu, kerbo, kuda sangat cocok sekali dan ini hasil kita panen saudaraku yang mau kita kirim-kirim kita timbang dulu seperti ini saudaraku ya nah, seperti ini ini satu tandan ataupun satu dapur seperti ini banyaknya saudaraku nah, sampai pada dempetan seperti ini ya tanaman membakarnya ya saudaraku dan ini tanaman ini bisa kita berdayakan dengan sangat mudah sekali dengan menggunakan tunas seperti ini dan juga nanti bisa dengan biji saudaraku namun untuk cepat panennya saudaraku saya sarankan menggunakan tunas seperti ini saudaraku karena tidak perlu membutuhkan waktu semih dan dia sekali kita tancapkan saudaraku nah, nanti kita dederkan satu-satu itu langsung mengeluarkan tunas minimal dua, tiga bahkan sampai sekelilingnya saudaraku bisa delapan tunas langsung saudaraku yang penting tempatnya itu memadai dan asupan airnya ada saudaraku tidak terlalu banyak air dan juga jangan terlalu kering saudaraku yang penting intinya itu tanahnya basah nah, seperti ini tanaman membakar saudaraku karena tanaman ini yang kita produksi adalah daun saudaraku bukan batang beda dengan odot dengan pak coy pak cong nah, kalau Jono itu batangnya terlalu gede tapi kalau membakar ini batangnya sangat kecil-kecil saudaraku cuma segede pensil, bulpen nah, seperti itu nah, tanah perakarnya juga seperti ini mirip perakaran bambu saudaraku nah, seperti ini saudaraku barangkali ada yang butuh ini juga saya kirim-kirim kerincang-rencang agroklaten yang membutuhkan rumput membakar saudaraku untuk mereka budaya di halaman mereka untuk bangpakan saudaraku nah, jangan khawatir kami ngirim sampai luar Jawa ternyata tetap masih bisa hidup saudaraku bahkan mengeluarkan tunas di dalam paketan saudaraku nah, karena udaranya sangat panas kita kasih pendingin dengan media tanam sedikit kita kasih air nah, kita bungkus ternyata mengeluarkan tunas baru dan akar saudaraku jadi, di tempat persemehannya sana tinggal kita dederkan dan insya Allah masih sangat segar dan bisa hidup saudaraku ya, mungkin cukup sekian ya video dari saya kali ini duun